Ini pertanyaan yang pertama, dok kalau misalnya sudah sampai dilakukan penyuntikan, ini bisa kembali normal gak sih? Tumit kita ini bisa sembuh total apa? Gak mungkin gitu kali ya? Jadi kalau setelah penyuntikan itu tentunya memang pasti pemulihannya akan lebih cepat dibandingkan kita cuma memberikan obat oral biasanya. Karena obat yang kita suntikan langsung ke lokasi tempat nyeri tersebut terjadi ya, jadi yang pasti obat tersebut akan bekerja lokal, localized disana dan pasti akan merunkan nyeri dan peradangan secara signifikan ya. Jadi kalau dibilang sembuh, ya bisa sembuh total ya, cuman kalau pasien nanya lagi, dok kalau memang sudah sembuh bisa kamu lagi gak? Bisa, jawabannya bisa saja ya untuk kamu kembali. Karena itu kan kembali lagi ke pasiennya. Betul, karena banyak faktornya tadi yang kita sudah jelaskan. Oke, satu lagi ya dok ya. Oke, dok tadi kan dokter mention tentang stretching tumit, bisa tolong kasih contoh gak sih dok? Stretching tumitnya itu seperti apa? Nah, mungkin boleh pakai kata-kata aja ya dok ya. Oke, jadi stretching tumitnya mungkin nanti juga akan kita kasih gambar ya. Jadi stretching tumitnya itu kita untuk merelaksasi atau men-stretch otot-otot betis. Ya, otot betis itu akan kita stress dengan gerakan tertentu ya. Dengan stretching ini akan membantu tentunya dan akan mencegah kekambuhan biasanya. Lalu saya bilang gitu ke pasien, Bu, Pak ini saya sudah memberikan obat ya, memang sudah sampai sembuh. Tapi karena bisa kambuh, makanya Bapak, Ibu harus menjaga dengan stretching yang rutin. Berapa lama sih dok biasanya durasinya? Stretchingnya itu satu gerakan 10 detik-10 detik. Kanan atau kiri, ya sebentar aja ya. Cuman satu gerakan atau dua gerakan aja ya, 10 detik. Tapi dapat belakang berulang-ulang setiap hari ya. Untuk mencegah kekambuhan. Iya, gerakan yang simple sebenarnya. Tapi ini memang kadang lupa untuk kita lakukan ya dok ya. Betul, betul. Sama kayak kita yang sering kerjanya di belakang meja kan sebenarnya gak sadar. Kadang-kadang kita perlu juga kan melakukan stretching. Stretching, betul sekali. Tangan pinggang, leher tangan, tumit juga perlu. Tumit juga perlu. Apalagi kita setiap hari baktitas pasti menggunakan telap kaki. Oke deh kalau gitu. Dr. Richard, terima kasih banyak nih. Kita jadi tahu tentang plantar fasitis ya. Atau juga sakit tumit atau nyari tumit ya. Tadi kita udah mengenali gejala, penyebab, pengobatannya seperti apa. Udah sangat jelas sekali ya hari ini ya kita bahas tentang ini. Dan terima kasih banyak buat Sobat IMC juga yang pengen berkonsultasi dengan Dr. Richard. Beneran konsultasi, jangan curhat ya. Traumanya trauma tulang, jangan trauma hati. Kalau sama Dr. Richard ya. Oke bisa cek jadwalnya Dr. Richard ini. Kalau sudah download mobile apps namanya EM Care ya. Di sana ada jadwal dokter, kita bisa bikin appointment. Bisa juga cek medical history kita seperti apa semuanya. Bisa lebih simple lewat EM Care ya. Yang bisa didownload di App Store dan juga Play Store. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi Dr. Richard. Kita pamitan dulu sama Sobat IMC yang sedang menyimak IMC Podcast Corner Di channel Youtube RS IMC. Kita ketemu lagi di lain waktu lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Do we stalker. Terima kasih. Terima kasih.